Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Awalnya ketika kami membaca One Piece Chapter 1041 Kami berniat ingin membahas banyak hal secara terpisah Namun setelah dipikir-pikir lagi Kami merasa sepertinya jika dibuat beberapa video terpisah Maka akan terlalu membuang-buang waktu Karena topi yang dibahas tidak sewah itu untuk didiskusikan dengan panjang lebar Sehingga kali ini hal yang akan kita bicarakan adalah Detil pembahasan seputar One Piece Chapter 1041 Jadi tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Pertarungan Izo dengan CP Zero Izo adalah salah satu kru dari bajak laut Shirohige Ia berasal dari negeri Wonokuni Ia merupakan salah satu dari orang-orang kepercayaan Oden Kozuki Bonti kepala Izo seharga 510 juta beri Harga yang saat ini lebih besar daripada harga kepala Zoro maupun Sanji Dan Izo menjabat komandan divisi ke-16 pada bajak laut Shirohige Jujur saja kami adalah salah satu orang yang meremehkan karakter Izo ini Karena dalam berbagai macam cerita Orang yang menggunakan senjata senapan Entah itu pistol, machine gun maupun sniper Kami selalu mandangnya sebelah mata Apalagi serial manga One Piece tidak berfokus pada cara bertarung menggunakan senapan saja Di manga ini kita memiliki berbagai macam opsi untuk bertarung Seperti menggunakan kekuatan buah setan Menggunakan pedang Menggunakan tangan kosong Menggunakan ketapel Menggunakan tongkat seperti Nami Dan masih banyak lagi Izo dari Ark Marineford adalah karakter yang dominan menggunakan senjata pistol Tepatnya ia menggunakan dua pistol di tangannya untuk bertarung Pistol sendiri sangat berguna dalam pertempuran jarak jauh Namun pengguna pistol akan dirugikan jika dalam pertarungan jarak dekat Dan umumnya visualisasi pertempuran yang menggunakan pistol dalam beberapa anime Ataupun film juga tidak sekeren visualisasi pertempuran jarak dekat Entah itu pertempuran jarak dekat menggunakan tangan kosong maupun menggunakan pedang Namun kita mendapatkan secercah cahaya dari One Piece chapter 1041 Di chapter ini Izo bertarung melawan dua anggota si Piziro Meskipun Eiichiro Oda hanya memperlihatkan hasil akhir dari pertempurannya Namun Izo berhasil memberikan pukulan yang besar pada dua anggota si Piziro ini Ia berhasil mengalahkan salah satu anggota si Piziro dan yang satunya mengalami luka yang cukup parah Ini memberikan beberapa kesimpulan Yang pertama, Komandan Bajak Laut Sirohige memang bukan kaleng-kaleng Izo adalah Komandan Sirohige ke-16 Namun kekuatannya bisa melawan dua anggota si Piziro sekaligus Dari pertarungannya juga membuktikan bahwa para petarung yang menggunakan pistol tidak bisa dipandang sebelah mata Yang kedua, hal ini membuka mata kita bagi orang-orang yang menggunakan pistol Seperti Lakhiro, Yasopp maupun Ben Backman untuk bersinar dalam pertempuran Entah itu dalam jarak dekat maupun jarak jauh Yang ketiga, dari pertarungan ini membuktikan juga Bahwa si Piziro tidak selevel dengan sekelas Yonko maupun Komandan Tertinggi Yonko Ya sebenarnya ini adalah hal yang cukup masuk akal Karena dasar dari si Piziro sendiri bukanlah para petarung Mereka adalah agen mata-mata khusus Tugas mereka adalah menyusup, mengumpulkan informasi dan kemudian melaporkan Berbeda dengan Komandan Bajak Laut yang memang dasarnya adalah para petarung Arti Mendalam Mini Flashback Kaido dan Big Mom Meskipun Big Mom telah dikalahkan Eiichiroda tetap meng-callback sosok Big Mom dalam segi cerita flashback Pada One Piece Chapter 1041 Tumpuan dari mini flashback itu bukan berada pada Kaido Mini flashback tersebut lebih menekankan pada sosok Big Mom di usia muda Gaya Oda dalam menceritakan Big Mom melalui Kaido disini Mirip seperti ketika Oda menceritakan pertemuan antara Rayleigh dengan Roger Pada saat pertama kali mereka bertemu Roger berkata Hei, kau punya kapal yang bagus Lalu Rayleigh menjawabnya Oh, ini aku mencurinya Rumahku terbakar Jadi inilah yang kupunya untuk hidup Yang kemudian Roger bertanya Siapakah namamu? Dan Rayleigh pun menjawab Rayleigh Selanjutnya Roger berkata lagi Kalau begitu, aku Roger Pertemuan ini pasti sebuah takdir Rayleigh, maukah kau menjungkir balikan dunia bersama aku? Lalu di One Piece Chapter 1041 ini Dalam mini flashback itu Big Mom berkata Mulutmu itu cuma pajangan ya Halo, apa kau tak bisa bicara? Berapa usiamu? 15 Ah, masih muda Jadi ini pertama kalinya kau satu tim dengan Rox Dia itu tidak berguna Jangan percaya kepadanya Kalau ada yang mengganggumu, katakan saja padaku Namaku Lin-Lin Aku wanita yang akan menguasai lautan ini Jika nak kamu perhatikan Kedua kejadian ini memiliki nuansa yang mirip Baik Big Mom maupun Roger adalah sosok yang tiba-tiba mendekat Atau menemui rakan mereka saat ini Baik Big Mom maupun Roger menanyakan sesuatu yang berbau identitas Pada sosok yang mereka ajak bicara Lalu mereka pun memperkenalkan nama mereka Dan impian mereka di hadapan lawan bicara mereka Ya, secara tidak langsung ini menunjukkan Sherlock Lin-Lin mirip sekali dengan sosok Goldie Roger Luffy mendekati awakening buah setan Melihat perkembangan cerita yang saat ini Tinggal berfokus pada konflik utama Yakni pertempuran Luffy melawan Kaido Pasti membuat kita penasaran Tentang apa yang akan sudah tunjukkan Dalam pertempuran kali ini Luffy adalah tipe petarung yang berkembang Seiring jalannya pertarungan Semakin ia kesulitan Maka semakin besar pula Perkembangan kekuatan yang ia dapatkan Dan ada sedikit hal unik Di One Piece Chapter 1041 Ketika Luffy sedikit menjauh dari Kaido Kita diperlihatkan Luffy yang masih dalam mode normal Lalu Kaido pun menceritakan kesedihannya mengenai kekalahan Big Mom Kita juga diperlihatkan panel ini Panel yang menunjukkan Luffy berlari mendekati Kaido Sesaat setelah itu Kaido yang awalnya biasa saja Tiba-tiba menangis layaknya bayi Dan di waktu yang bersamaan Luffy yang sedang berlari itu Tiba-tiba berubah ke dalam mode Jirefort Snakeman Lalu Luffy pun melancarkan serangan-serangan Yang bahkan membuat Kaido bertanya-tanya Dari mana datangnya serangan-serangan ini Nah yang menarik adalah Pada chapter-chapter sebelumnya Setiap Luffy berubah ke dalam mode Jirefort Biasanya Luffy melakukan ancang-ancang Yang katakanlah memakan waktu yang cukup lama Namun di momen ini Luffy dengan sangat mudah dan cepat Mampu berubah bentuk ke dalam mode Jirefort Snakeman Apalagi di chapter ini Luffy berkata Aku akan coba sekali lagi Jirefort Aku tak akan berhenti memukul Hingga tenagaku habis Dari sini muncul kemungkinan Bahwa ini adalah upaya terakhir Luffy Dalam menggunakan Jirefort Untuk mengalahkan Kaido Yang artinya Jika upaya ini tidak berhasil Ada kemungkinan kita akan melihat teknik Atau mode baru dari Monkey di Luffy Yang mana banyak dirumorkan adalah mode Jire5 Kami sendiri curiga Salah satu power up Monkey di Luffy selanjutnya adalah Ia bisa menggunakan keunggulan dari teknik Jirefort Tanpa menggunakan mode Jirefortnya Misalkan ia ingin serangan dengan kecepatan mode Jirefort Snakeman Luffy tidak perlu lagi merubah bentuknya menjadi mode Snakeman Yang Luffy butuhkan hanyalah tangannya yang dalam bentuk serangan Snakeman Misalkan Luffy ingin terbang layaknya di mode Boneman Luffy tidak perlu lagi berubah ke dalam mode Boneman Yang akan berubah hanyalah bagian kakinya saja Nah jika nanti Boss CP Zero datang untuk menghabisi Luffy si topi jerami Kami curiga bahwa ia tidak akan sepenuhnya ikut campur dalam pertempuran antara Luffy dengan Kaido Namun dengan ia menonton pertarungan Luffy melawan Kaido Maka ia bisa mendapatkan informasi yang bisa ia laporkan kepada atasannya Dan dari situlah para gurusai akan membicarakan lebih lengkap tentang kekuatan buah setan yang dimiliki oleh Luffy si topi jerami Oh iya dengan pertarungan yang masing-masing serangannya dilapisi Haki Raja tinggal lanjut Itu akan membuat setiap serangannya berdampak pada area sekitar Seperti area bangunan yang retak Kondisi cuaca yang kacau Dan bagi mereka yang tidak kuat Mereka bisa saja pingsan karena efek adu kekuatan Haki Raja ini Maka lagi-lagi ini memperkuat poin untuk Boss CP Zero yang sepertinya tidak akan terlalu ikut campur dalam pertempuran Luffy melawan Kaido Apalagi kondisi sang Boss CP Zero disini sedang mengalami luka yang cukup parah Atau bahkan lebih parahnya lagi Boss CP Zero akan dihabisi terlebih dahulu oleh Ekstrak sebelum Boss CP Zero angkat kaki dari ruang bawah tanah Onigashima Hmm, jadi itu saja pembahasan detail tentang One Piece Chapter 1041 Kami sebetulnya ingin membicarakan tentang Momonosuke dalam lembaran jurnal Oden yang hilang Namun untuk saat ini kami masih belum menemukan bahan yang bagus Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak